Halo Sobat Bakuhantam, pada tahun 2022 yang lalu wabah Yeyankendor atau Prigozhin memang mengajukan permohonan langsung kepada narapidana untuk mendapatkan kebebasan mereka dengan berperang di Ukraina. Namun alih-alih bebas dari penjara, ribuan di antara pasukan rekrutan NAPI ini tidak pernah kembali ke keluarga mereka. Dan sepertinya inilah yang akan ditiru oleh Ukraina. Sebuah pengadilan di Oblaks, Klemenski, Ukraina pada tanggal 22 Mei yang lalu, memutuskan untuk membebaskan dua tahanan yang telah mengajukan diri untuk bergabung dengan unit tentara. Menandai contoh pertama, pembebasan tahanan dengan syarat mereka harus memasuki dinas militer dan berperang lawan Rusia. Dua dari orang paling awal yang dibebaskan untuk berperang ini adalah terpidana pencurian. Pejabat Kiv mengatakan sekitar 20 ribu tahanan kini telah memenuhi syarat untuk mengikuti jalurnya menuju dinas militer, meskipun hanya sebagian kecil yang diperkirakan akan melakukan hal tersebut. Sebanyak 50 tahanan lainnya juga kabarnya telah dibebaskan sehingga mereka bergabung dengan kesatuan tentara Ukraina. Parlemen Ukraina memang mengusahkan rancangan Undang-Undang Kota tanggal 8 Mei yang mengizinkan para narapidana yang dihukum karena pelanggaran tertentu untuk bertugas di militer, sehingga membuka jalan bagi mobilisasi tahanan secara sukarela. Ribuan tahanan Ukraina telah menyatakan minatnya pada inisiatif baru yang menawarkan mereka kesempatan untuk menukar masa hukuman penjara mereka dengan dinas militer. Menurut Wakil Menteri Kehakiman Ukraina Olena Tyotska, lebih dari 3.000 tahanan telah mendaftar untuk berkontribusi memperkuat angkatan bersenjata Ukraina. Perkembangan ini bertepatan dengan kebutuhan mendesak Ukraina akan tambahan pasukan dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Rusia. Rusia sendiri juga menerapkan peraturan serupa terhadap para tawanan perang dalam konteks konflik melawan Ukraina. Ya pastinya narapidana tersebut harus dilatih ya minimal beberapa bulan mungkin untuk mengangkat senjata, belajar menembak, melempar granat, bertempur di parit, penguasaan drone, atau berbagai hal militer lainnya. Jadi nggak asal Ura Maju ke garis depan nggak bos. Jadi menyiapkan pasukan apalagi dari nol, ini memang mahal harganya ya kan. Dengan tambahan 3.000 mungkin sampai 5.000 pasukan dari narapidana, ya mungkin akan langsung dilempar ke garis depan. Seperti Kharkiv, ya lumayan lah bisa selfie-selfie dikit sambil nenteng AK-47 dalam beberapa minggu ke depan. Pastinya digaji juga sih. Ini juga menandai kekurangan personil parah yang dialami oleh Ukraina untuk menahan serangan terbaru Rusia di bagian utara. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai pengerahan para napi Ukraina yang akan dimasukkan ke garis depan ini? Silahkan komentar dan baku hantam kalian di bawah.